musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa kali ini abu mau ke pasar tapi sendirian ya bu buat yang terjadi salah juga terus buat makan bersama keluarga ya oke ya bun ikutin terus videonya sampai selesai ya halo bunda kita udah sampai di pasar suko sari ya kita mau cari apa kemarin saya cari ikan segar sekarang mau cari untuk makan keluarga ya oke ya bun ikutin terus videonya sampai selesai kita beli peti dulu sini ya peti peti setengah ini kesen apa nih sayurnya apa nih kita ke arah kita beli setengah saja bun nih arakara ntar ditumis saja oke kita cari ikan dulu disini di pasarnya ini ada ikan bun nih kita cari dulu setengah saja terus mungkin bengkendui ini ke dalam pergi tolong lagi pergi cuma cuma ini boleh kita pati tentu ini? 12 ini mau ini berkering coba ini masaknya takar ini ada kering ini ada kering serang bumbu coba ini ke setengah ini setengah ini? 12 ini setengah kita coba ini ini besar goreng kering masak 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 ini 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 ikan merahan masak 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 kan lebih enak katanya kalau ditumis saya inginnya tumis coba aja ntar dulu ya kalau misalkan kelajolok bisa ditumis bisa ini lho bun abis kalian jagain cucu ini ini terinya itu mau digoreng semua enggak kebanyakan oh itu separoh aja ya teri terinya separoh digorengnya ya jangan terlalu banyak kalau merah-merahan enggak apa-apa digoreng semua itu enggak apa-apa ya jadi cuci bersih dulu ditumis aja bu ditumis aja ditumis aja halo adik asrin adik asrinnya belum sehat karena kena gatal-gatal iya kena gatal-gatal nak gatal-gatal itu nah ini ya bun ini mau ditumis ini ibu nih yang mau numis ini biasanya itu dikelajolok bun sekarang abis mau bikin ditumis aja ya nah ini dan ini juga terinya itu kan merah-merahannya dibersih dulu dan gula pak toyan ini diambilkan dulu nasi gorengkan telur aja yang disawah dulu sama ikan apa mungkin bumbunya ikan ya ikan merah-merahannya ya seperti biasa ya bun ya kalau bunda-bunda ya udah pasti tau lah ya ini kan cuman syuting kegiatannya ya kegiatannya di dapur lagi masak-masak gitu ya kayak gitu sekarang abis ini biasa nih udah kangen sama peti ya udah lama udah pernah makan peti nah sekarang abis mau bikin sambal peti nah biar nambah terus ini bikinnya gak dipotong-potong ini ya iya jadiin dua jadi gak terlalu besar tapi terinya harus kering sekali gorengnya itu kalau gak kering gak enak harus apinya jangan terlalu besar apinya ntar kecil-kecil aja biar merata ke dalam nah itu ditaruh dulu didimin dulu ikan merah-merahannya baru biar bumbunya masuk meresap ke dalam oke ya 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 selamat menikmati 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 biar tepat saya kan kamu beda makan Sambil petin ya nyaman ya Sambil petin ya Sambil petin ya Sambil petin ya Alhamdulillah Nikmat sekali ya Oke ya bun Sekian dulu ya bun videonya ya Tonton terus sampai selesai Apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambil petin ya